Tapi Rasulullah yang istimewa ini Yang kesaksian langsung dari Allah Akhlaqnya begitu agung dan tinggi Saking tingginya semua nama yang melekat pada beliau Bisa diteladani karena sifat Bukankah? Sifat bukan? Itu yang paling utama satu Jadi kalau kita mau gali Apa yang melekat pada Rasulullah Supaya kenal Nabi Yang pertama diperkenalkan oleh Allah Kenali namanya dulu Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda Hei semua tanpa kecuali Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda Sepanjang kalian punya iman Dimanapun kalian berada Dekat, menengah, ataupun jauh Aku ingatkan kata Allah Aku kuatkan hukum ini La yasraqo min ko Jangan saling mencelang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatih, ikhwan Al-Fatih, syarifati Asbahna dilmuttaqina imana Ya, kita sama-sama muliakan Guru kita Tokoh kita Dan semoga Allah SWT senantiasa Meninggikan terajat beliau Menyehatkan beliau Sehingga mampu membimbing kita Dalam kebaikan Pakai Haji Muhyiddin Yang dengan tawadu Bisa menyertai kita di malam hari ini Saya memohon izin Sekaligus minta maaf Saya duduk sedikit lebih tinggi Tidak mengurangi kemuliaan Fadirin sekalian Ini untuk sekedar terlihat saja Saya hormati Saya muliakan Bersama kita Saat ini ada Pak Lurah Di Gandalia Perbu Tama Semoga tugas-tugas beliau Dimudahkan oleh Allah SWT Keluarganya diberkahi Dan memberikan support yang baik Untuk beramal salih Di kelurahan Sehingga menjadikan wilayah Yang beliau kimpin Diberkahi oleh Allah SWT Keluarga besar DKM Masjid Al-Mukhusin Baik tadi yang disampaikan Oleh penasihat masjid Bapak Silo Semoga Beliau senantiasa diberikan Kekuatan Kebaikan Dan apa yang dilakukan Di bimbing di masjid ini Diribayah oleh Allah SWT Kita sejenak Menyampaikan doa Semoga doa kita Diterima oleh Allah SWT Untuk Tua umum Di DKM Masjid Al-Mukhusin ini Bapak Dr. Fadil Zumaadah Harahab Sebetulnya saya ingin Mengucapkan Milat untuk beliau Yang kelima puluh sembilan Karena dua hari lalu Itu yang saya ketahui Beliau sampai pada Bilatnya Semoga Allah SWT Menyehatkan Beliau Memberikan Kesembuhan terbaik Dan memberkahi Usianya Seperti Nabi Menugrahi oleh Allah SWT Menugrahi oleh Allah SWT Usia yang panjang Dan bisa disertai Dengan panjangnya Usia itu Dengan baiknya Amal Alhamdulillah Di antara aktivitas beliau Mampu membimbing masjid ini Mudah-mudahan Keberkahan yang didapatkan Dari masjid ini Menambah kesehatan Dan kebaikan Untuk beliau Dan keluarga beliau Saya Baru Dibacakan Satu ayat Al-Quran Dalam setiap sesi Maulid itu tiba Baru satu ini yang Saya terus terang Hatinya tadi Saya pendam betul Untuk tidak Mengalirkan air mata Terlampau dalam Sehingga Mungkin ceramahnya Jadi sedikit Dan cepat pulang Bukan karena Suaranya juga Luar biasa Bagus dan dalam Tapi makna Ayat itu Memberikan Satu janji Yang harus Diimani Oleh setiap Insan beribat Yang mengaku Umatnya Rasulullah S.A.W. Hari kita Membacakan tadi Quran Surah ketiga puluh tiga Surah Al-Ahzad Ayat dua puluh satu Pada ayat yang pertama Lakan Kananakum Fi Rasulillahi Uswatun Hasadah Atau diri Ayat Dari Waj Dan Qalun Dari Nafi' Bisa dibat Dengan Iswatun Hasadah Tapi poin Yang besarnya Adalah Ada orang-orang Yang mencintai Rasulullah S.A.W. Ada orang-orang Yang menjadikan Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai idola Dalam hidupnya Saking cintanya Dengan Rasulullah Dia mengejar Sirahnya Dia meneladani Dia bersolawat Kepadanya Dan Satu yang Paling penting Niat Ia mencintai Nabi Betul-betul Dilakukan Karena Allah S.A.W. Yang Memerintahkan Kepadanya Maka Orang-orang Yang datang Bukan sekedar Untuk pelajar Tapi Menghadirkan Cintanya Pada Rasulullah S.A.W. Ingin Mengenal Lebih dekat Dan meneladani Rasulullah S.A.W. Maka Alih Allah Dijawab Orang itu Akan Berpeluang Berjumpa Dengan Allah S.A.W. Dan ini Mahal Perjumpaan Dengan Allah itu Itu Paling Mahal Dan tingkat Tertinggi Bahkan Dibandingkan Dengan Sekedar Mendapatkan Surga Ada Orang-orang Yang ketika Di akhirat Nanti Dalam Hisa Wajahnya Berbinar Binar Ayat itu Ditafsir Lagi Dengan Quran Surah 75 Al-Qiyamah Di ayat 22 Sampai 23 Ada Orang-orang Yang di hari Kiamat Wajahnya Berbinar Dan Bercahaya Bukan Karena Masuk Surganya Tapi Ila Rabbihah Nafirah Karena Ia Diperkenankan Oleh Allah Melihat Langsung Rabbinya Yang selama Ini Dirintukannya Saya Mau tanya Begini Bagus Teman-teman Kalau Kita Ini Berpisah Dengan Anak Atau Teman Yang Lagi Belajar Pamit Keluar Negeri Tidak Bertemu Misalnya Selama 15 Tahun Yang Setiap Waktu Senantiasa Diberikan Semua Hal Yang Kita Perlukan Kita Butuh Curhat Kemudian Dilayani Kita Inget Mengadu Dibantu Saatnya Dia Pergi Tak Pernah Bertemu Selama 15 Tahun Kemudian Dia Kasih Kabar Insyaallah Besok Saya Pulang Pesawat Landing Di Soekarno Hatta Jam 9 Pagi Kira-kira Saya Mau Tanya Kalau Diberi Kabar Pesawat Landing Jam 9 Datang Ke Bandara Jam Berapa Jam 7 Jam 6 Jam 5 Nginap Karena Kangen Rindu Ada Yang Menyampaikan Kepada Kita Usia 4 Bulan Dalam Kandungan Sebelum Dilahirkan Yang Kita Tidak Pernah Lihat Kita Tidak Pernah Menatap Langsung Tapi Kita Berkomitmen Dalam Usia Kandungan 4 Bulan Ketika Ruh Mulai Ditiumkan Quran Surah Ketujuh Ayat 172 Makanya Usia 4 Bulan Kita Sering Berdoa Minta Sama Allah Saat Ruh Ditiumkan Itu Ditafsir Nanti Dalam Salah Satu Hadith Yang Dipopulerkan Oleh Al-Imam Al-Nawawi Pada Hadith Nomor Keempat Di Al-Arba'in Yang 42 Hadith Begitu Ditiumkan Kata Allah Apakah Kau Mau Berkomitmen Menjadikan Aku Sebagai Tuhan Yang Merawat Memberikan Semua Kebutuhan Memaafkan Kalau Salah Mengampuni Kalau Berdosa Kalau Sakit Aku Yang Sembuhkan Semua Kebutuhan Aku Yang Cukupkan Maka Kita Katakan Bala Ya Ya Allah Tanpa Fikir Kalau Bala Itu Ya Tanpa Fikir Syahidna Kami Bersyahadat Tapi Dari Sejak Kita Lahir Lahir Oksigen Gratis Kasih Sayang Diberikan Rizki Dicukupkan Kenyamanan Didapatkan Belum Pernah Kita Lihat Pada Anak Pada Kawan Saja Yang Berpisah Kita Berapa Tahun Kita Punya Kerinduan Yang Tinggi Kenapa Tidak Ada Yang Merindukan Bertemu Rabnya Ketika Kembali Pada Allah Subhanahu Saya Saat Jenguk Ustaz Arif Bin Ilham Di rumah Sakit Begitu Saya Datang Tantap Saya Pegang Rat Tangan Saya Lalu Mengatakan Ustaz Saya Sudah Rindu Rindu Masya Allah Dia Bisikan Keteringan Saya Liqa Allah Sebentar lagi Apa Mau ketemu Allah Liqa Berapa Diantara Kita Merindukan Perjumpaan Dengan Allah Subhanahu Nah Yang Paling Menarik Adalah Ada Orang Orang Yang Dijamin Oleh Allah Dan Dia Merindukan Perjumpaan Dengan Allah Dijawab Oleh Allah Di Hari Kiamat Yaum Al-akhir Orang Orang Ini Diberikan Bonus Perjumpa Dengan Allah Karena Kebiasaannya Yang Pertama Meneladani Rasulullah Sallallahu Aduh Sallam Mengenalnya Dan Mencintainya Saat Ia Berada Di Dunia Ini Jadi Mencintai Nabi Meneladani Mengenal Rasulullah Bukan Sekedar Menjadikan Kita InsyaAllah Mendapatkan Syafaat Rasulullah Sallallahu Aduh Sallam Yawm Al-Qiyamah Tapi Yang Paling Tinggi Adalah Langsung Diperkenankan Oleh Allah Punya Kesempatan Menatap Allah Sallallahu Aduh Sallallahu Al-Qiyamah Al-Qiyamah Berjamaah Besok Lusa Kita Kembali Kepada Allah Berjamaah Ada Orang-orang Yang Masuk Surganya Berbondong Berjamaah Ketika Hizab Allah Katakan Langsung Masuk Secara Berjawa Begitu Masuk Mudah-mudahan Kita Disambut Ketelaga Kautarnya Rasulullah Sallallahu Aduh Sallam Dan Dengan Itu Diperkenankan Oleh Allah Untuk Menatap Wajahnya Allah Sallallahu Siapa Itu Rasulullah Siapa Itu Rasulullah Tak Kenal Lama Kata Ta'ruf Karena Tidak Semua Yang Dikenali Itu Mesti Sayang Anda Kenal Isti Tetangga Kan Tidak Langsung Sayang Baik Tak Kenal Lama Kata Ta'ruf Kita Lama Ini Kita Mengatakan Nabi Saya Muhammad Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu 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 Tidak Kenal Siapa Beliau Itu Karena Tidak Kenal Itulah Kemudian Fungsi Ayat Ini Hanya Sekedar Menjadi Bacaan Hikmah Tidak Dipraktekan Dalam Kehidupan Karena Yang Diinginkan Oleh Allah Itu Kenal Rasulullah Itu Bukan Sekedar Mengatakan Asyadu Anda Ida Wa Asyadu Anda Muhammad Itu Bukan Cuma Dilisa Karena Ada Dulu Orang-orang Arab Badui Mengatakan Itu Langsung Turun Ayat Merespon Quran Surah Ke 49 Di Ayat Ke 14 Datang Segelintir Orang Arab Badui Mengatakan Kami Telah Beriman Persyahadat Tiba Kemudian Turun Jawaban Langsung Dari Allah Nabi Tidak Komen Awas Hati-hati Urusan Iman Dan Kufur Awas Standarnya Itu Standar Allah Tidak Boleh Sembarangan Mengeluarkan Kata-kata Kufur Hati-hati Saya ulangi Tidak Boleh Sembarangan Mengatakan Kata-kata Kufur Karena Itu Kalau Ada Aliran Aliran Yang Tidak Jelas Sedikit Kafirkan Orang Mesti Hati-hati Karena Ketika Kalimat Itu Diungkapkan Dia Akan Kembali Mencari Pemiliknya Dia Naik Ke Langit Mencari Tidak Ditemukan Di Bumi Tidak Ditemukan Maka Dia Akan Kembali Kepada Yang Menudurkan Adab Nabi Ketika Kemudian Orang Itu Beriman Mengatakan Saya Beriman Nabi Diam Turun Kemudian Langsung Berita Dari Allah Mereka Berkata Orang-orang Arab Baduy Kami Beriman Kata Allah Kul Katakan Muhammad Pada Mereka Lam Tuminu Kalian Belum Serius Imannya Walakin Kulu Aslamna Tapi Katakan Pada Mereka Kalian Baru Formalitas Masuk Islam Mengatakan Allah Sebagai Tuhan Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Sebagai Rasul Baru Formal Diucapkan Dilisan Sedangkan Imannya Itu Iman Pada Allah Iman Pada Rasulullah Itu Belum Masuk Kedalam Hati Sebab Kalau Dilisan Dengan Hati Itu Beda Masuk Kelisan Dikeluarkan Dilisan Dengan Masuk Kedalam Hati Itu Berbeda Sesuatu Yang Sudah Masuk Kedalam Hati Maka Akan Ada Pembuktian Melalui Bagian Seluruh Tubuhnya Contoh Kalau Sedang Bahagia Itu Bahagia Nah Malam Ini Ada Berita Dari DKM Al-Mukhlisin Bahwa Orang-orang Yang Ikut Tabrik Akbar Akan Dapat Makan Malam Gratis Oh Kelihatan Wajahnya Gembira Jadi Keadaan Suasana Hati Itu Gembira Nyaman Sedih Ekspresinya Lewat Apa Semua Yang Muncul Dan Masuk Ke Hati Diekspresikan Dengan Perilaku Dalam Kehidupan Bapak Sayang Pada Anak Sayang Itu Kan Sikap Hati Sifat Itu Menjadi Sikap Dibuktikan Lewat Apa Kata-kata Yang Baik Perilaku Yang Baik Belayan Yang Dibutuhkan Diberikan Semua Yang Muncul Dari Hati Pembuktian Lewat Perilaku Awas Ini Ada Perempuan Di Belakang Yang Belum Nikah Jika Ada Anak Laki Laki Mengatakan Pada Anda Saya Mencintaimu Jangan Percaya Hati Hati Itu Karena Baru Dilisan Karena Cinta Itu Itu Bagian Dari Rasa Hati Perlu Dibuktikan Maka Yang Perlu Dibuktikan Pembuktian Kalau Ada Yang Mengatakan Aku Mencintaimu Jawab Buktikan Cintamu Dengan Menuliskan Nama Kita Berdua Di Buku Pernikahan Kita BPKB Buku Pernikahan Kita Jadi Kalau Cuma Dikatakan Itu Belum Iman Mesti Dibuktikan Ketika Kita Bertanya Ya Allah Bagaimana Membuktikan Saya Mencintai Rasulullah Saya Kenal Rasulullah Maka Dijawab Oleh Allah Laqad Kananakum Firasul Dillahi Uswadun Sa' Nah Pembuktiannya Kata Allah Ikuti Rasulullah Itu Teladani Rasulullah Itu Apa Yang Kami Teladani Ya Allah Apa Yang Kami Ikuti Ini yang Akan Kita Bahas Ternyata Ayat Ini Itu Bisa Dibaca Dalam Lafad Uswah Itu Dengan Dua Cara Berapa Cara Dua Cara Satu Kali Kita Tadi Membaca Riwayat Hafiz Dari Asif Laqad Laqad Kananakum Firasul Allah Uswadun Hasad Yang kedua Ada Riwayatnya Warash Benqalun Dari Nafi' Al-Madani Imam Nafi' Itu Maaf Tinggal Di Madinah Itu Badannya Tinggi Besar Rambutnya Keriting Kulitnya Hitam Ya Kemudian Itu Telinganya Pendengarannya Kurang Tapi Beliau Seorang Ahli Al-Quran Yang Tahu Kesalahan Orang Baca Quran Hanya Melihat Jerakan Bibirnya Saja Dan Tidaklah Imam Nasi' Al-Madani Ini Ketika Beliau Berbicara Ahli Quran Ini Kecuali Keluar Bau Harum Dari Mulutnya Imam Nasi' Al-Madani Maka Riwayat Kedua Yang Dipulirkan Oleh Imam Nasi' Itu Berbunyi Laqad Kananakum Di Rasul Allah Iswatun Asal Jadi Ada Uswah Ada Iswah Apa Beda Ini Saya tunjukkan Sebentar ya Tapi Saya mohon maaf Saya tidak Maksud Berburui Ini Cuma Menyampaikan Kembali Guru-guru Kami Yang telah Mengajarkan Semoga Allah Berkahi Guru-guru Kita InsyaAllah Mungkin Ini Saya Tunjukkan Sedikit Saja Supaya Kelihatan Ini Belakang Kelihatan Ini 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 Depan Belum Sudah Kelihatan Luar Biasa Perkah Masjid Belum Saya Tulis Sudah Kelihatan Belakang Saya Tulis Begini Ya Zah Sin Waw Ta Ini Uswah Di atas Ini Iswah Di atas Pertama Ada Kudwah Ada Uswah Itu Bindah Kalau Kudwah Pernah Dengar Kudwah Hasanah Kudwah Itu Artinya Bisa Diteladani Sosok Teladan Tapi Belum Tentu Dengan Meneladaninya Kita Otomatis Menjadi Teladan Belum Tentu Itu Kudwah Tapi Kalau Kita Meneladani Satu Sosok Dan Setelah Itu Kita Pun Menjadi Teladan Itu Berubah Namanya Dari Kudwah Menjadi Iswah Langsung Ditetapkan Oleh Allah Semua Yang Melekat Pada Sosok Sayyidina Muhabbad Sosok Semua Yang Melangkat Pada Beliau Itu Dengan Sifat Kerasulat Teladani Kata Allah Karena Beliau Ditetapkan Sebagai Sosok Teladan Dan Ketika Itu Diteladani Yang Meneladani Seketika Akan Menjadi Teladan Di Setiap Apapun Yang Dia Lalui Apapun Itu Dan Di Setiap Masa Umar Itu Sebelum Meneladani Nabi Bukan Siapa Siapa Kenal Umar Ben Khattab Aku bilang Kenal Tapi Ini Masih Agak Mendingan Saya Di Bangkalis Ada Yang Kenal Firaun Kenal Kenal Hampir Saya Pulang Umar Itu Sebelum Kenal Nabi Ikut Nabi Bukan Siapa Siapa Dikenal Di kalangan Masyarakat Jahiliya Maaf Ya Seorang Yang Suka Nantang Nantang Orang Lain Setiap Hari Kerjaannya Minta Duel Kita Ketemu Di Gunung A Yang Berani Dengan Saya Tapi Sebelum Datang Pamit Lalu Pada Ibu Yang Telah Melahirkannya Karena Dia Akan Pulang Tanpa Nama Umar Paling Minimal Sehari Mabuknya Itu Lima Kali Dalam Sehari Karena Itu Ayat Merasan Tiga Termasuk Al-Ma'idah Ayat 91 Itu Turun Merespon Pertanyaan Umar Bid Khattab Di Zaman Jahiliyah Itu Kalau Pemabuk Amatir Amatiran Itu Lima Kali Sehari Mabuk Kebayang Yang Profesional Kapan Umar Dikenal Sebagai Sosok Yang Seperti Sekarang Orang Yang Luar Biasa Penegak Kebenaran Banyak Ide-ide Brilian Orang Yang Luar Biasa Dalam Menegakkan Nilai-nilai Keislaman Pemimpin Yang Fenomenal Teori Belusukan Dari Umar Pengembangan Pendidikan Banyak Dari Umar Kapan Dikenal Demikian Ketika Kenal Dengan Sosok Bernama Muhammad Siapapun Lompat Era Sahabat Ketabi'in 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 Siapapun Yang Ikut Dengan Apa Yang Dituntunkan Muhammad Sosok Sosok Seketika Berubah Menjadi Teladan Dan Hebatnya Keteladanannya Ini Bisa Dibaca Dengan Dua Cara Ini Bisa Iswah Dan Bisa Uswah Ini Saya Ini Dari Kecil Terus Menang Quran Karena Itu Saya Putuskan Mengambil Jurusan Bahasa Arab Formal Untuk Mendalami Bahasa Al-Quran Disertasi Saya Mendalami Bahasa Bahasa Kata-kata Ayat-ayat Di Quran Di Muhammad 37 Itu Ketika Menemukan Bahasa Quran Singkatnya Saya Mengambil Sanat Ijazah Dulu Tadi Untuk Menunjukkan Yang Saya Sampaikan Bukan Biasa-biasa Tapi Basic Ilmunya Kuat Tidak Ada Satupun Huruf Dalam Al-Quran Termasuk Harakatnya Kecuali Punya Makna Kecuali Punya Makna Ini Yang Harakat Yang Kita Ketahui Kalau Garisnya Miring Kayak Tidur Tapi Ada Di Atas Namanya Apa Fathah Kalau Di Bawah Namanya Apa Kalau Bulat Begini Namanya Sukun Kalau Begini Namanya Dommah Itu Semua Ketika Kita Lekatkan Pada Bacaan Al-Quran Bukan Harakat Biasa Tapi Punya Makna Di Balik Yuk Kita Lihat Misalnya Ambil Langsung Kasrah Dengan Dommah Kasrah Kenapa Disebut Dengan Kasrah Di Ilmu Bahasa Kita Akan Temukan Kasrah Itu Kalau Kita Lihat Posisinya Di Bawah Disebut Dengan Khothab Yang Rendah Karena Rendah Tuh Kebawah Posisinya Kecil Kasuraz Zujaj Kaca Pecah Melahirkan Pecahan Pecahan Kecil Jadi Semua Kata Kata Jika Ada Harakat Kesrah Ini Menunjukkan Bahwa Kata Kata Itu Mengandung Makna Yang Lembut Yang Kecil Atau Yang Sederhana Yang Rendah Itulah Sebabnya Kalau Kata Ini Dilekatkan Pada Perempuan Harakat I I Itu Kenapa Seling Pada Perempuan Sementara Laki Laki A Anca Laki Laki Perempuan Jaza Kalahir Laki Laki Perempuan Jaza I Laki Kenapa I Untuk Perempuan Untuk Menunjukkan Sifat Perempuan Yang Lebih Lembut Dibandingkan Dengan Laki Laki Kalau Ada Etikaf Di Masjid Ini Sampai Subuh Etikaf Jam Dua Keluar Cari Udara Begitu Keluar Misalnya Dekat Pohon Ada Suara I I I Nggak Usah Lari Tunjuk Kasro Ya Itu yang Lembut Yang Kecil Saya Waktu Itu Diundang Ke Garut Oleh Sahabat Kami Senior Sumpu Sampai Kesana Itu Dikasih Buat Sukun Dihidangkan Kekamis Dan Dimasak Buka Buka Begini Beliau Katakan Ustadz Ini Silahkan Sukun Yang Dimakan Saya Bila Pak Ini Bukan Sukun Ini Fathah Kalau Sukun Dia Masih Bulat Di Atas Jatuh Kebawah Jadi Kas Bapak Potong Potong Kebuka Dimasak Jadi Apa Fathah Tawa Saya Kira Selesai Itu Rupanya Dia Bawa Lagi Nampan Dengan Sukun Ke Dapur Dia Sampaikan Pada Istrinya Ma Kata Pak Ustadz Ini Jadi Kalau Disebutkan Kasrah Ini Menunjuk Yang Kecil Kecil Yang Sederhana Kalau Disebutkan Dhamma Dhamma Yang Dhammu Dhamma Intimam Ya Dan Alamatnya Tinggi Arafah Ini Menunjukkan Yang Tinggi Tinggi Yang Terkumpul Banyak Dhamma Yang Terkumpul Jadi Allah Ingin Memberikan Kesan Begini Pada Sosok Muhammad Sallallahu Sallam Jangankan Yang Tinggi Tinggi Yang Banyak Bisa Diteladani Yang Kecil Kecil Punya Diteladani Yang Kecil Kecil Jadi Semua Yang Melekat Pada Sosok Muhammad Sallallahu 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 Dari Namanya Dari Tumbuh Dari Lahirnya Berkembang Sampai Semua Aktifitas Senyum Jalannya Nengok Bicaranya Sampai Dengan Wafat Sampai Dengan Doanya Bahkan Keluhan Itu Ditetapkan Oleh Allah Kalau Diikuti Jadi Teladan Dalam Hidupan Karena itu Kita akan Mulai Pelan-pelan Dari Mana Kita Mengenal Rasulullah Sehingga Bisa Mengikuti Keteladanan Yang Melokat Pada Kita Kita Ambil Yang Kecil Kecil Dulu Kalau Level Besar Agak Tinggi Tapi Nanti Saya Berikan Satu Contoh Untuk Dipraktikan Malam Dini InsyaAllah Yuk Kita Ambil Yang Kecil Dulu Dari Namanya Siapa Nama Beliau Siapa Nama Beliau Yang Penjau Katanya Cinta Pada Rasulullah Tidak Kenal Namanya Siapa Namanya Kita Tanya Pada Rasulullah Siapa Nama Baginda Rasulullah Nanti Kita Balikkan Kemudian Dari Nama Ini Berapa Yang Allah Kemudian Abadikan Dalam Al-Turan Buka Di Al-Bukhari Nomor Hadis 532 532 Kita Lihat Bagaimana Nabi Sallallahu A.S. Memperkenalkan Nama Beliau Ana Kata Beliau Kalau Rasulullah Sallallahu A.S. Saya Lebih Cepat Langsung Lompat Ke Bagian Tertingginya Ana Muhammad Wa Ahmad Diperkenalkan Oleh Rasulullah Lima Nama Yang Melekat Pada Beliau Ada Berapa Nama Catat Mungkin ini Informasi Baru Untuk Kita Ini Langsung Dari Nabi Ana Muhammad Satu Dua Ahmad Tiga Al-Mahi Empat Al-Hashir Dan Kelima Al-Aqib Ada Berapa Lima Nah Sekarang Kita Urutkan Baik-baik Dan Kita Lihat Semua Nama Yang Disebutkan Rasulullah Ini Dan Nanti Dari Lima Ini Dua Yang Diabadikan Dalam Al-Quran Dan Dari Dua Nama Ini Terdapatlah Pancaran Rukun Islam Nanti Dari Lima Yang Dua Diabadikan Dalam Al-Quran Yaitu Dua Nama Pertama Muhammad Disebutkan Empat Kali Dalam Al-Quran Surah Ketiga Al-I'mran Ayat 144 Surah Ketiga Puluh Tiga Al-Ahzab Ayat Keempat Puluh Kemudian Ditemukan Di Quran Surah Keempat Puluh Tujuh Muhammad Dengan Namanya Salam Di Ayat Yang Kedua Dan Yang Keempat Quran Surah Keempat Perlu Delapan Di Ayat Ke 29 Empat Kali Disebutkan Dalam Al-Quran Kata Muhammad Dan Ahmad Sekali Disebutkan Dalam Al-Quran Quran Surah 61 Assaf Di Ayat Yang Kenal Empat Kali Muhammad Satu Kali Ahmad Empat Tambah Satu Berapa Lima Dan Jarang Orang Mengkaji Kenapa Di Ayat Ini Disebutkan Muhammad Di Ayat Itu Disebutkan Ahmad Kenapa Ahmad Cuman Sekali Muhammad Empat Kali Dan Nanti Kita Akan Lihat Tapi Sebelum Kita Kesana Kita Akan Urutkan Dulu Semua Nama Yang Melakat Pada Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Lima Limanya Semuanya Nama Sifat Dan Tidak Ada Nama Zat Apa Bedanya Ustaz Nama Zat Dengan Nama Sifat Kalau Nama Zat Itu Nama Yang Dilekatkan Pada Diri Untuk Membedakan Satu Sosok Dengan Yang Lain Adi Yang Ini Asef Yang Lain Pak Asef Yang Nengok Pak Asef Pak Adi Yang Nengok Pak Adi Adi Dan Asef Itu Nama Diri Yang Diberikan Pada Sosok Untuk Membedakan Ini Adi Ini Asef Tapi Kalau Kita Katakan Pak Asef Yang Jujur Pak Asef Yang Penyabar Pak Asef Yang Tawadu Maka Jujur Sabar Tawadu Itu Namanya Nama Sifat Jelas Semakin Ditambahkan Sifat Baiknya Semakin Mulia Nama Dirinya Dan Hebatnya Nama Zat Bisa Hilang Dengan Wafat Zat Tapi Nama Sifat Nggak Akan Pernah Hilang Asef Nya Boleh Meninggal Tapi Kan Jujurnya Tidak Wafat Pernah Mendengar Begini Ada Pengumuman Telah Meninggal Dunia Jujur Telah Wafat Sabar Tidak Pernah Kita Temukan Sifat Itu Akan Terus Abadi Melampaui Zamannya Sekalipun Sudah Tidak Ada Dalam Kehidupan Itulah Yang Melekat Pertama Kali Yang Allah Berikan Pada Rasul Muria Ini Dibedakan Semua Namanya Dari Nabi Nabi Sebelumnya Dengan Nama Sifat Jika Anda Bedakan Dengan Nabi Nabi Sebelumnya Sampai Adam Makanya Komentar Nabi Saya Penutup Semua Nabi Dari Adam Sampai Ke Beliau Dan Punya Keistimewaan Semua Nama Yang Melakat Pada Beliau Sifat Silahkan Menurutkan Sampai Ke Atas Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdu Manas Bin Kusay Bin Murrah Bin Kilab Bin Kaab Bin Ghalib Bin Kihim Bin Malik Bin Bin Kinana Bin Khuzayma Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'ad Bin Adnan Bin Addi Bin Adri Bin Mukawam Bin Nabur Bin Tarikh Bin Yaur Bin Yasdub Bin Nabid Bin Ismail Bin Imrahim Bin Azar Bin Abir Bin Kinan Bin Nuh Bin 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 Adam Bin Coba Ulangi Bin al-atib kata Rasulullah saya al-hatib, saya penutup cuma bedanya nama saya dengan nabi sebelumnya semua nabi sebelumnya itu rata-rata, namanya nama that, kalaupun ada sifat satu dua tapi Rasulullah yang istimewa ini wa innaka la'ala quluki nabi, ya yang kesaksian langsung dari Allah akhlaknya begitu agung dan tinggi saking tingginya semua nama yang melekat pada beliau bisa diteladani karena sifat bukan dan sifat bukan itu yang paling utama satu jadi kalau kita mau gali apa yang melekat pada Rasulullah supaya kenal nabi, yang pertama diperkenalkan oleh Allah, kenali namanya dulu laqad kanalakum fi'rasulillahi kita mulai dengan iswah dulu, namanya dulu jangan-jangan selama ini menyebut namanya, tapi kita tetap kenal dengan sifatnya sifat apa yang melekat pada nama itu sekarang kita keluarkan yang viral dulu dalam Al-Quran dua nama Muhammad dan bapak ibu sekalian sekali lagi saya tidak bermaksud mengajari tapi kalau kita buka sirah yang agak tinggi-tinggi kalau nurul yakin masih dikasat tapi kalau kita ngaji ke Ibn Ishaq sampai dengan ke atas kita akan temukan ternyata di era jahiliyah di zaman nabi dilahirkan itu nama Muhammad tidak populer belum pernah ada sebelumnya saya ulang ya nama Muhammad itu belum pernah ada sebelumnya di kalangan masyarakat jahiliyah baik di suku Quraish ataupun suku-suku yang baik Usama banyak Zaid banyak Muhammad tidak ada kapan nama itu muncul dan bagaimana seorang Abdul Muttallib kakek Nabi SAW memberikan nama khusus untuk cucunya diberi nama dengan Muhammad di tahun-tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW sebelum maulidnya terjadi Abdul Muttallib kakeknya Nabi insyaAllah kita pamitkan beliau tadi pamit pada kami kita doakan beliau ke Muhyiddin disihatkan oleh Allah kita kahi aktivitasi insyaAllah beliau ada terkembuan juga dengan para habaib ya mudah-mudahan habaib habaib juga disihatkan oleh Allah SWT dan dirukunkan kita semua untuk mendapatkan percikan kemuliaan Rasulullah SAW Abdul Muttallib itu melakukan perjalanan karena orang-orang dulu itu punya kebiasaan untuk merantau dalam dagal kalau tidak ke Syam kalau tidak ke Syam sekarang ada empat negara di Syam itu wilayahnya empat negara sekarang Libanon Jordania Syria dan Palestina yang lagi kita banyakin doanya atau ke Yaman nanti kebiasaan ini diabadikan di Quran Surah Quraish di'ilah fi ila fi himriyah ila tashita iwas syita wassa itu kemana jalannya kalau bukan ke Yaman ke Syam saat jalan ke Syam itu beliau ditemani oleh tiga sahabatnya satu namanya Sulaiman bin Mu'adhi yang kedua namanya Hulailah bin Hujij dan yang ketiga namanya Himran Sulaiman Hulailah Himran dan Abdul Muttallib begitu sampai kemudian sampai di Syam di Syam bertemulah dengan seorang pendeta Nasrani bertanya keempat orang ini kalian dari mana? kata Abdul Muttallib pada saat itu mengatakan karena judul bicaranya kami dari Mekah di Jazirah Arab dijelaskan tepatnya maka komentar pendeta itu mengatakan pendeta Nasrani nanti akan datang Nabi terakhir dan lahirnya dari tempat wilayah Anda akan datang Nabi terakhir lahirnya dari tempat wilayah Anda perhatikan namanya Muhammad Muhammad namanya siapa? saya kasih jalur nasab dulu ya nasab dengan sanat ilmunya nih dan saya pernah mencari dan pernah punya dulu namanya Injil Barnabas itu jelas tertulis Muhammad tidak lebih ternyata nama Muhammad ini Bapak Ibu sekalian itu sudah difiralkan oleh Allah di kalangan seluruh Nabi yang pernah bertugas di bumi bahkan Allah mengambil perjanjian dengan semua Nabi sebelum tugasnya dimulai agar mereka mengimani Muhammad s.a.w dan menolong dakwah beliau kalau beliau diutus sesuai dengan heranya jadi kalau tiba-tiba muncul di era Nabi itu perjanjiannya Nabi itu mesti ikut mengimani Muhammad s.a.w dan membantu dakwahnya itu nanti bisa dilihat di Quran surah ketiga Al-Imran di ayat 81 kita pakai Quran sama hadith aja lihat ayatnya وَإِذْ أَخَذَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِتَوْقَ النَّبِيِّينَ dan ingatlah pahamilah pelajarilah ketahuilah ketika Allah mengambil komitmen dengan semua Nabi yang bertugas di bumi ingat ada Al-Anbiya ada Nabiyeen itu beda kalau Al-Anbiya itu beberapa Nabi tapi tidak semua Nabi ada surah ke-21 namanya surah apa Al-Anbiya tadi yang ayat kedua yang dibacakan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً إِلَّا عَلَى Al-Anbiya kenapa disebut Al-Anbiya karena di surah itu ada beberapa Nabi dikisahkan tapi tidak semua Nabi tapi kalau kita ingin merubah menjadi bentuk semua Nabi tanpa kecuali kalimatnya merubah dari Anbiya menjadi Nabiyeen وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِ ثَاقَ النَّبِيينَ dan fahami ketahui ingat pelajari ketika Allah mengambil komitmen dengan semua Nabi yang bertugas di bumi لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةً ketika aku kata Allah akan menugaskan engkau jadi Nabi aku berikan buku petunjuk pedoman kita dan dijelaskan lewat hikmah jadi ada kitabnya ada penjelasannya Nabi Musa kitabnya apa Taurat kitab penjelasan Nabi Musa disebut dengan hikmah Nabi Isa kitabnya apa Injil penjelasan Nabi Isa terhadap Injil disebut dengan hikmah Nabi Muhammad kitabnya apa Al-Quran penjelasan Nabi Muhammad terhadap Al-Quran disebut dengan hikmah semua Nabi saat menerima kitab dan hikmah kata Allah harus ada komitmen kalau tugas kalian saat berjalan bersamaan dengan itu lahir Nabi penutup kalian harus membantu risalahnya beriman kepadanya dan menolong dakwahnya kata Allah apakah kalian semua komitmen mereka berkata kami komitmen ya Allah bersahadatlah kalian karena aku menyaksikannya jadi nama Muhammad itu bukan nama yang diberikan oleh manusia ingat itu mungkin baru tahu kita malam hari ini itu bukan nama yang diberikan oleh manusia karena itulah semua Nabi sudah tahu itu dikiraulkan di setiap masanya bahkan khusus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail A.S Ibrahim itu gelarnya Khalilullah yang paling dekat dengan Allah paling dekat dengan Allah dan Abul Anbiya bapaknya para Nabi karena semua kebawah keluarganya itu Nabi dari semua jalur Sayyidah Sarah melahirkan nanti Ishaq Ishaq turun Ya'qub Ya'qub turun Yusuf terus sampai ke Isa A.S Sayyidah Hajar menurutkan sampai Sayyidah Ismail A.S sampai Muhammad A.S disebut Abul Anbiya khusus zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail A.S itu sampai keduanya berdoa di samping Ka'bah supaya Nabi Muhammad A.S spesial lahirnya gak boleh sama dengan Nabi-Nabi lain harus lahir di tempat atau di sisi tempat yang paling spesial di bumi apa tempat yang paling istimewa di bumi Ka'bah dari mana kurang surah ketiga alai ayat 96 sampai 97 inna awwala bayti wudhi adil nas sungguh kata Allah aku tegaskan rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia bukan manusia yang bangun saya ulang rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia sebagai geblat bukan manusia yang bangun nanti buka kitab namanya akhbar rumah kah karja azratri anda buka halaman 13 sampai 15 itu disampaikan bagaimana disitu dalil disebutkan malaikat diperintahkan oleh Allah bangun Ka'bah sebelum Adam turun nanti zaman Nabi Nuh hancur bagian atasnya terkena bancil sisa fondasi nah fondasinya ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim Nabi Ismail tinggikan lagi di era Nabi Ibrahim maka beliau menapakkan kakinya bawa batu untuk meninggikan lagi tapak pertama yang ditapakkan untuk melakukan perbuatan besar disebut makom namanya di makom itu tapak terhormat kenapa kita sebut kuburan dengan makom untuk memberikan kesan hiduplah dengan terhormat supaya wafatnya pun dihormati makanya kita sebutkan makam ulama makam awliya makam para kiai kenapa karena hidup mereka terhormat anda pesan dibalik nama makam bekerjalah selama hidup dengan terhormat agar wafat pun anda terhormat itu maksudnya maka sampai sekarang walaupun nabi ibrahim sudah tidak ada makom tetap ada hajar aswat multazam kemudian ada pintu tarik garis terus geser kanan dikit itu makom ibrahim begitu diinjakan kaki anaknya yang usia 3-4 tahun kurang lebih datang dari sisi kanan bawa batu mengatakan bapak saya mau bantu boleh enggak maka bawa batu batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar disusun-susun menjadi hijar maka daerah itu sampai sekarang disebut dengan hijar ismail apa kaitan dengan nabi muhammad s.a.w begitu saya ditinggikan kaabah itu berdoa keduanya berdoa keduanya di samping kaabah doanya ada 3 diabadikan di koran surah kedua al-baqarah ayat 127 128 129 nah yang 129 itu khusus untuk nabi muhammad s.a.w Allah di tempat yang termulia di sisi kaabah ini di kalangan penduduknya akan hidup di sekitaran kaabah sekarang silahkan riset dan cek nabi mana yang pernah tugas di muka bumi yang lahirnya dekat kaabah gak ada kecuali nabi muhammad s.a.w nanti kalau umrah kalau haji ini kita doakan mudah-mudahan yang belum bisa dipercepat ya nabung nabung gak cukup dengan amin nabung ntar dari zam-zam keluar langsung belok kanan jangan masuk masjid dulu lurus dikit belok kanan ke arah yang bawah bukit yang ada istana lurus tandanya sebelah kanan tuh ada post security cctv-nya satu warna putih anapnya ke depan bawahnya kursi ada warna hijau lurus aja dulu terus sampai ke ujung ya sebelah kanan ada kipas angin terus saya hitung ada 35 ke jawa sampai akhir yang ini belum saya hitung sampai ujung begitu nyampe ujung tarik kemudian ke kanan dikit agak serong 45 derajat 150 meteran anda temukan satu rumah yang sekarang jadi perpustakaan warna krem itulah tempat nabi dilahirkan tidak ada satupun nabi yang lahir dekat Kaabah kecuali nabi Muhammad s.a.w. nabi Ismail lahirnya di Palestina wafatnya dekat situ tapi Muhammad lahirnya di situ jadi saking mulianya nabi ini awas hati-hati Allah sudah memuliakan luar biasa namanya diviralkan tempat lahirnya istimewa yang mendoakan para nabi sampai nanti kerisalah nabi terakhir sebelum datang nabi Muhammad s.a.w. 600 tahun sebelum kelahiran nabi Muhammad s.a.w. namanya itu sudah semakin dikuatkan bahkan semakin gembira 600 tahun sebelum kelahiran nabi Muhammad maka nabi sebelum nabi Muhammad yang pengantar sebelum ditutup itu namanya Isa bin Maryam Yesus al-mesih itu lahir 600 tahun sebelum nabi Muhammad s.a.w. dan beliau merasakan pada masa itu ini akan segera datang di rasul penutup maka redaksi Qurannya berbeda nabi Ibrahim nabi Ismail masih berdoa nabi Isa memberi kebar gembira nah kebayang gak nih ada orang 600 tahun belum lahir orangnya sudah gembira pak aduh saya gembira nih ayo kita syukuran gembira apa anak saya mau lahir kapan ntar kalau saya udah nikah kita nikah aja belum respon kita gimana tuh oh mungkin ada-ada aja gitu ya tapi ini lain nabi Muhammad jamat itu beda belum lahir masih 600 tahun nabi Isa nabi rohullah dekat dengan Allah dijaga oleh Allah ibunya mulia dan itu menyampaikan naumatnya aku berikan kabar gembira nabi Isa gembira nabi Isa gembira ente nabi bukan rasul bukan surga belum jelas gak ada pujian di Quran gak gembira dengan kedatangan nabi Muhammad dipertanyakan mungkin para nabi kalau lihat lagi beliau bingung siapa nih para nabi gembira Quran surah 61 ayat yang ke-6 disebutkan disebutkan langsung namanya Isa dan binnya ini saya kasih rahasia bentar ya kita lompat dulu tapi janji ini diantara kita aja nih kalau di Quran disebutkan nama plus binnya itu berarti peristiwanya hanya terjadi pada orang itu dan tidak akan terjadi lagi pada yang lainnya di setiap masa jelas tapi kalau tidak disebutkan namanya hanya disebutkan inisial atau gelarnya contoh Geraud Abu Lahab dan turunan-turunan ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda tapi sifat dan penyelaku yang serupa contoh ibundaknya Nabi Isa disebutkan nama dan bintinya wa maryam abinata imrat maryam anak perempuannya imrat kenapa disebutkan bintinya karena kejadian yang menimpa maryam bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun walam yang sesni bashar bahasa Qurannya tidak disentuh laki-laki manapun itu cuma maryam binti imrat maryam gandaria banyak mana balurah maryam maryam sekarang misalnya lahir tanpa bapak banyak tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma maryam binti Isa bin maryam kenapa disebutkan Isa dan bintinya di Quran dan satu-satunya satu-satunya Muhammad tidak disebutkan di Quran dengan bintinya Nuh tidak disebutkan ada bapak lagi karena tidak ada bapaknya ke atas Nabi Isa Isa bin maryam Isa bin anak laki-laki maryam anak laki-laki maryam kenapa disebutkan sampai ke bin sampai ke ibunya kenapa karena hanya Nabi Isa yang terakhir yang terakhir dari rahim seorang perempuan tanpa ada pasangan dia tanpa disentuh laki-laki manapun Isa bin ada lagi yang lebih hebat daripada Isa namanya Adam siapa namanya Adam jadi Allah itu menciptakan manusia dengan semua keadaan empat keadaan semua satu yang tanpa ibu tanpa bapak Adam jelas yang kedua yang kedua ada bapak tanpa ibu belum tahu kan ada bapak tanpa ibu siapa Hawa karena Hawa itu diambil dari tulang sulbinya siapa Adam dari laki-laki tanpa perempuan sekarang ada perempuannya perempuannya siapa Isa dari Mar yang paling lengkap ada bapaknya ada ibunya ada laki-lakinya ada perempuannya siapa hantu jadi untuk menunjukkan dari Allah gampang kalau aku mau jadi semua perkara itu semua jenisnya bagi Allah gampang jadi jangan salah menyimpulkan oh ini karena gak ada bapaknya ini istimewa cuma ada ibunya naik status dari Nabi jadi Tuhan misalnya yang paling bingung Adam statusnya apa tuh makanya di Quran langsung dikatakan inna oh jangan baca Quran sungguh penciptaan Isa itu inna masada Isa sungguh penciptaan Isa itu ada sama aja dengan ada cuma nanti bagian mana satu dua tiga apa poinnya langsung ketika Isa bin Maryam menyampaikan pada umatnya ini Rasulullah ilaikum ini itu inna tambahya mutakallim inna aja kalau kita ngajir nah udah dalam banget inna inna harfu nasbin wat tauqidin tansibul isma wat tarfa'ul khabaran bab niyun alal fathina mahal lahum abin faham tidak inna inna huruf nasab dan tauqid menancapkan kepada diri jangan boyah meyakinkan tanpa ragu kalau ditambah yang utakalim artinya yang bicara tidak ragu sedikit pun menancapkan pada hatinya kata Nabi Isa alaihissalam inni rasulullahi ilaikum eh saya tegaskannya saya saksikan pada diri saya tanpa ragu saya adalah putusan Allah untuk kalian semua pada umatnya musad dikhalima bayna yadaya minat taurah saya meneruskan risalah taurah yang sampai ke saya dari Nabi Musa terus nanti ada daun ada sulai dan sebagainya sampailah ke Nabi Isa di era Nabi Isa risalahnya lanjut karakternya disesuaikan dengan umatnya diberi nama dengan Injil jelas belum selesai dan aku memberi kemana gembira Nabi Isa gembira padahal 600 tahun sebelum kelahiran Nabi dikonfirmasi yang konfirmasi siapa Al-Quran jadi tiap orang Islam itu kalau mengaku beriman pasti gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad S.W.A. pasti gembira nanti cara mengekspresikan kegembiraan maulidnya seperti apa gambarannya seperti apa maka yang pertama diisyaratkan oleh Al-Quran kenali namanya kenapa Nabi Isa mempopulerkan nama yang kedua Ahmad sedangkan di ayat lain Allah mempopulerkan dengan empat kali disebutkan dengan nama Muhammad sekarang kita kenali dulu nama yang pertama Muhammad tadi saya katakan dari keterangan Nabi Isa ini beliau mempopulerkan ini namanya Muhammad Ahmad lanjutlah itu pada murid-muridnya menyebar diantara muridnya terkonfirmasilah 600 tahun setelahnya kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muttal kemudian jalan dengan tiga sahabatnya tadi Sulaiman Huleilah dengan Himran kesyam bertemu Neda Nasrani tadi yang saya sebutkan di awal maka mengkonfirmasi apa yang disampaikan Nabi Isa hey di tempat kali ya akhlak seorang Nabi ya akan lahir seorang Nabi namanya Muhammad maka empat orang ini berjanji kalau mereka dapat cucu maka yang paling duluan diantara mereka cucu akan diberi nama dengan Muhammad yang duluan dapat cucu diberi nama dengan Muhammad kadar Allah ketika pulang ternyata lahirlah dari Sayyida Amina anak laki-laki cucunya Abdul Muttalim diantara empat ini yang duluan dapat cucu Abdul Muttalim maka diberi namalah dengan nama Muhammad nama itu belum familiar di lingkungan Borej pada masa itu gak ada yang tahu jadi nama Muhammad itu pemberian Allah jelas pemberian siapa? Allah apa artinya Muhammad? selamat Muhammad Muhammad itu bentuk superlatih si roh mubalaboh mengandung makna yang paling lengkap yang asalnya dari kata Mahmud asalnya Mahmud Mahmud ada Pak Mahmud di sini kalau ada orang namanya Mahmud Mahmud itu satu sifat mulia yang bermakna sosial baik dari dalam diri keluar contoh jujur tapi kurang sabar satu sifat saja jujur tapi kurang sabar nah itu kalau diambil ke bahasa Arab namanya Mah Mahmud jujur orangnya tapi kurang sabar sabar misalnya kan tapi kurang jujur satu sifat yang baik itu kalau sifat itu dikumpulkan semuanya disatukan dalam aspek sosial sosial itu hubungan sesama manusia dengan hewan dengan tumbuhan dengan alam karena itu disebut habluminan buka kalau nas itu dengan manusia saja habluminal makhlukat minan nas itu belum lengkap kalau habluminan nas hubungan dengan manusia saja dengan hewan bagaimana dengan tumbuhan bagaimana kalau sama manusia baik sama hewan baik sama tumbuhan baik dan semua sifat kebaikan itu melakat pada dirinya maka berubah dari Mahmud menjadi Muhammad kenapa beliau dinamakan dengan nama Muhammad untuk menunjukkan sifat kasihnya yang sangat luar biasa karena sifat yang diberikan oleh Allah yang melekat kepada beliau yang dibacakan tadi di bagian terakhir jangan dipopulerkan sama maherzen saja itu rahmat sifatnya kita perhatikan alamin itu siapa saja bukan satu alam jadi kalau sama manusia Nabi Muhammad itu jelas sudah baiknya jelas lacak semua surah ditemukan bagaimana indah berlaku sedang ruku ada yang naruh kotoran di punggungnya apa kamaran selesai diangkat bersihkan senyum biasa lagi diancam dipersekusi mau dieksekusi diusir dimahamkan sama manusia masih biasa tapi bagaimana dengan hewan dengan tumbuhan saya ambil yang paling tinggi aja deh dengan tumbuhan suasana perang contohnya perang itu itu kan tidak ada kasih sayang makanya surat izin bertahan izin membela diri bukan izin menyerang jadi namanya jihad jihad itu bukan menyerang sembarangan awas hati 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 jihad itu izin mempertahankan diri membela diri ketika diserang makanya Mbah Hashim itu mengeluarkan resolusi jihad untuk membela bela bangsa bela negeri bela diri bela iman bukan nyerang sembarangan hati hati ini penting saya ingatkan kalau ada pengajian pengajian terbentuk ngajak nyerang lukai orang hati hati justru itu yang dilarang oleh Nabi dan Nabi pernah ingatkan di masa-masa lalu akan terjadi potensi itu di hadith muslim nanti kalau ngajinya dilengkapi saya juga ini menghimbau dan bermohon pada Allah semoga tidak pernah terjadi lagi yang demikian saya cukup waktu pagian di Lampung yang bikin shock bum di jalan Tamrin tiba-tiba satu jam reaksi langsung angkat Ustaz apakah bum di jalan Tamrin termasuk jihad bisabilillah dia bilang sepedek pengetahuan saya jihad bisabilillah itu jihad di jalan Allah bukan di jalan Tamrin tapi poinnya apa dalam konteks membela diri pun dalam suasana peperangan kan itu kecamuk luar biasa dafsat dan tidak ada kasih sayang makanya ketika diizinkan membela diri dalam suasana di infansi itu turunlah surah at-taubah baratum minallah turun itu izinnya dari Allah silahkan bela diri tapi itu satu-satunya surah dalam Al-Quran yang gak ada bismillahirrahmanirrahim gak dibuka dengan bismillahirrahim yang lain semua pakai bismillahirrahim cuma nanti akan diganti di awal ayat 30 wa innahu min sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim jadi lengkap 114 bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran cuma di at-taubah enggak ada kenapa at-taubah itu tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim karena surah itu adalah surah izin untuk berjihad membela diri dalam suasana peperangan sedangkan rahmat dan rahim itu sifat sayang sifat rahmat enggak ada orang perang pakai sayang izin nembak ya sakit gak disana maaf ya tembak ya tembak aja bom-bom aja itu namanya peperangan tapi dahsyat-dahsyatnya perang keluarlah kata-kata legenda seorang Muhammad s.a.w. pasukan muslim gak boleh rusak tanaman gak boleh cabut sembarangan kalau pada manusia udah biasa yang perempuan jangan dilukai yang bayi-bayi dijaga yang tidak terlibat jangan kemudian dipersekusi makanya ditunjukkan di palestinan sekarang cuman berita yang keluar hoax semua bayi-bayi dibebaskan lagi ibu dengan anaknya dirilis videonya semua kan yang nampak yang tidak baik tidak baik yang seperti itu biasa saat kita dijajah juga pada waktu itu beritanya saya tuh kemarin ke Belanda saya sampai datangi kantor VOC sekarang udah jadi asrama di dalam kecil dengan maksud bukhlusin gedean ini cuman gudangnya besar lain waktulah kita cerita itu tapi banyak hal yang tidak ketahui tidak kita ketahui banyak sesuatu yang mergeser tapi yang paling dahsyat Muhammad salallahu alaihi wasallam itu namanya mewakili sifat kasih baik pada manusia pada hewan nih maaf timbangnya beli hewan waktunya cuma dalam islam yang ada aturan jelasnya menyembeli tapi tidak menvolimi hewannya kata nabi sebelum disembeli tajamkan pisaunya tajamkan pisaunya sehingga tidak memberikan rasa sakit mendalam kepada hewannya yang mempercepat penyembelihannya tajamkan pisau dan hati-hati najaminnya itu tidak boleh di depan hewan yang akan disembeli sabar ya ajam kok cepat kok insyaallah cepat dosa dimana ada aturan hubungan dengan tubuhan bisa membuat manusia berdosa cuma di islam dimana ada aturan menvolimi hewan itu bisa celaka cuma di islam ada orang yang nurong kucing kan gak dikasih makan dan ditunjukkan diberitakan pada rasulullah terus dihukum karena penyelak goborin pada kucing sebaliknya hanya seorang perempuan yang larut dalam dunia gelap ketiba kemudian dia melihat seekor anjing kehausan dia keluarkan bagian dari dirinya ada yang menyebutkan sepatu ada yang menyebutkan bagian dari tempat yang dia dapati lalu dijulurkan itu diberi minum ke anjing itu anjing itu minum dan kemudian berjalan kembali dengan segar turun berita dari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang baik untuk para wanita ada riwayat menyebutkan dari pelajaran itu dia menyimpulkan Allah memberi hidayah kepadanya sehingga hewan yang najis yang otor pun bisa hidup kembali maka dia menyimpulkan saya pun manusia yang dianggap najis bisa tobat kembali karena riwayat itu yang menunjukkan bahwa tobatnya itulah yang mendapatkan nilai lebih dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti saya sebutkan di akhir dari semua kisah ini nama Muhammad ini bukan sebenarnya ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk memberikan pesan kuat kepada semua yang mengaku umatnya praktekan sifat itu hidup bawa dalam kehidupan jadi bukan cuma sekedar mengaku saya umatnya Nabi Muhammad tidak nama Muhammad itu nama sifat kalau anda saya kita mengaku umat beliau artinya kita komitmen meneladani sifat yang melekat pada nama cek sampai malam ini bagaimana hubungan kita dengan manusia spek satu jangan-jangan datang ke masjid dengan orang tua yang masih bermasalah ibunya menangis karena sebab anaknya belum minta maaf sampai hari ini hati-hati buka aladabul mufrat yang kaya Imam Al-Bukhari coba dilihat di bagian topik pertama kalau tidak salah nomor hadis 13 paling kanan sebelah itu ada anak pengen hijrah sudah merangkat temannya ngaduin anak budak temannya ngaduin ke Nabi ya Rasulullah sifulan merangkat tapi ibunya masih nangis bapaknya juga nangis dipanggil anaknya oleh Nabi dia rugiak ulang kamu bikin bapak ibumu tertawa seperti engkau telah membuatnya menangis jadi semua aspek itu diperhatikan kalau mengaku umat Nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. cek hubungan dengan mahluk dengan orang tua orang tua dengan anak dengan tetap dengan kerabat dengan karyawat di kantor hubungan sesama muslim hubungan sesama manusia muslim dengan non muslim muslim dengan muslim coba cek saya ini agak bingung sebetulnya heran saya tapi kalau ngaji lagi saya baru paham apa yang disampaikan Nabi kok sekarang bisa ada yang mengaku sama-sama umatnya Nabi Muhammad tapi saling mencela saling merendahkan dan dengan bangganya mengatakan saya mengikut sunnah Nabi saya mengikut Nabi Muhammad saya umatnya Nabi Muhammad sejak kapan Nabi mengajarkan perbosuhan sejak kapan Nabi mengajarkan celahan semua orang kalau sudah mengatakan beriman bersaudara itu diperjelas lagi di Quran surah ketiga Al-Imran di ayat ke-103 kalian mesti beda dengan jahiliyah kata Allah kalau sudah beriman jahiliyah itu dulu banyak musuhan banyak bermusuhan dikit-dikit musuhan dikit-dikit perang dikit-dikit musuhan dikit-dikit punuh satu mati di sana sini juga mesti mati di Meccah demikian ke Madinah demikian Aus dan Khazran ratusan tahun begitu beriman Quran ayat Dulu sebelum kalian beriman kalian banyak musuhan mencelak menghinak merendahkan menyakiti persekusi sampai eksekusi itu belum beriman ketika kalian mengaku beriman kata Allah dipersaudarakanlah dengan iman itu dan ikhwan itu itu diambil dari kata uhuwah dari kata ah yang berarti satu hubungan seperti nasa seperti saudara seperti saudara sebapak memang kita itu saudara sebapak bapak kita yang tertinggi namanya Nabi Adam makanya di Quran disebutkan tujuh kali Bani Adam supaya tujuh hari dalam sepekan itu kita merasa saudara tuh sesama anak Adam jadi kalau anda mau mencelak teman anda rasakan itu saudara anda apalagi beriman maaf pak maaf nih bapak punya saudara tuh saudara sekandung ya saudara sekandung saudara sekandung digina oleh orang dibela gak dibela kalau dia sakit dibantu gak dibantu kalau dia susah dibantu gak dibantu kenapa saudara sepanjang sudah beriman ini Allah yang sampaikan hei umatnya Muhammad hei yang katanya Nabi anda Muhammad kalau sudah beriman anda bersodara dan menjadi tidak etis kalau sesama saudara itu saling merendahkan saling mengganggu saling mengecilkan saling menuduh bikin hoax gak ada ceritanya makanya hubungan kita antar saudara itu selalu dibuka di Quran dengan iman dengan iman ini lisat nih mulut nih apa fungsinya mulut bicara itu yang biasa tapi kalau sudah beriman itu lisanya dibuka dengan iman dulu coba ngajinya kita tamatin kita hatamin buka Quran 40 surah 49 ayat 11 ya ayyuhallabina amanu imannya dulu hei semua orang yang telah merasakan beriman kita perdalamnya dengan nahu nih huruf panggilan memanggil yang dekat yang menengah dan jauh disebutkan 361 kali dalam al-Quran ayyuhah disebutkan 150 kali dalam al-Quran ayyunya munada fungsinya menguatkan sebuah hukum haknya tanbih mengingatkan hukum allabina disebutkan 1080 kali dalam al-Quran mencakup semua tanpa kecuali laki-laki perempuan besar kecil tua muda hei semua tanpa kecuali laki-laki perempuan besar kecil tua muda sepanjang kalian punya iman dimanapun kalian berada dekat menengah ataupun jauh aku ingatkan kata Allah aku kuatkan hukum ini jangan saling mencelang kalau sudah merasa beriman lisannya gunakan pada yang baik baik turunlah petunjuk dari seorang Nabi Muhammad salam gimana menggunakannya ya Rasulullah yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir dan yakin akan dihisap katakan mulutnya yang baik-baik kalau tak mampu dia coba cek sekarang ada enggak sifat kita dipraktekan dalam kehidupan timbang persoalan kunut aja satu dengan yang lainnya sampai enggak ke masjid padahal yang salah bukan kulutnya yang salah kurang ilmunya ini ini pernah kenapa saya sampaikan disini insya Allah enggak ya enggak beda insya Allah enggak disini saya baru datang dari timur tengah saya punya kebiasaan saya ajak kita jalan-jalan saya mau safari pengen lihat mesin-mesin sekitarnya supuh tiba-tiba saya masuk ke satu komplek saya bingung kenapa kok warga kompleknya pada keluar pindah mesin lain saya tanya bang ini kenapa pada keluar kita belum tahu juga kita sholat begitu sholat selesai saya pikir enggak ada yang aneh disini begitu kita cross-check lagi kenapa pak keluar pindah pindah yang mana kenapa pak kunut Allah ilaha musibah musibah hanya persoalan yang ilmunya sudah jelas dari dulu sudah diturunkan dalilnya jelas yang kunut ini dalilnya yang tak kunut ini dalilnya kalau pilih kunut begini caranya kalau tak kunut ini caranya nyambung ke nabinya begini ini runtutannya yang kunut dalilnya dari mana buka sunnah abu daud buka kemudian hati miti nyambung kemudian ke al-hasan ada hadis ibn al-amad ada hadis ibn al-akl kemudian bacaannya diajarkan nabi yang menyaksikan cucunya nabi hasan bin ali r.a al-lamani rasulullah s.a.w nabi s.a.w telah mengajarkan kepadaku kalimat beberapa kalimat doa yang aku bacakan khususnya dalam witir nanti dipakai sebagian dalam subuh ada yang praktekan di ma'lif hadis al-bukharinya diperaktekan nanti kemudian dimaliki yang memilih versi sebelum ruku bacaannya menggunakan sir imam syafi'i menggunakan bacaannya dengan jahar digunakannya kemudian pada ruku apa bacaannya dan seterusnya sampai akhir kalau tidak pilih itu ngambil jalur yang kedua ketika diturunkan itu riwayatnya imam ahmad r.a hafal sejuta hadis muridnya imam syafi'i kata imam ahmad turunnya itu riwayat pada asalnya nabi berdoa selama sebulan penuh disitu memohon kepada Allah untuk menghukum bani zakwan beberapa yang lain karena menipu minta ditampaikan guru dari nabi dikirim 70 orang ternyata nyampe di urma unah dieksekusi semuanya maka nabi memohon kepada Allah ya Allah hukum syukulan hukum syukulan sebulan dilakukan utamanya dalam salat sumudan maghrib maka turunlah alih imran ayat 128 la'isalaka minal amri syai'un awyatuba alihim awyakbibahum fa'innahum zalimun muhammad engkau tidak punya hak untuk menghukum orang atau memberi hidayah pada orang engkau hanya mengingatkan saja makanya nabi turun ayat fa'dakdir innama anda mudakdir lasta'alayhim bimusaydir maka dari situ nabi berhenti tapi mengajarkan kemudian beberapa kalimat kepada cucunya al-hasan riwayat satu nabi pernah membacakan riwayat kedua nabi tidak melakukan imam ahmad mengambil tidak melakukan tapi menyimpulkan kunut itu dilakukan kalau ada peristiwa penting saja karena sebelumnya nabi tidak kunut datang peristiwa itu nabi kunut setelah itu ada riwayat melakukan ada riwayat tidak melakukan lagi kesimpulan imam syafi'i imam malik tetap mengamalkan sepanjang ada dalil kesimpulan imam ahmad diamalkannya saat ada kejadian besar yang utuh doa dan support besar seperti kejadian di palestidak sekarang dalilnya dua-duanya ada cuma pilihan saja dari dulu tidak ada imam ahmad mengatakan imam syafi'i bin ahli memilih tidak kunut sama sekali makanya di madad abu hanifah tidak ada kunut kenapa mengambil riwayat asal tapi tidak kunut selesai cuma pilihan saja imam syafi'i datang ke tempat imam abu hanifah imam abu hanifah sudah meninggal karena wafat tahun 150 hijrah 150 hijrah abu hanifah wafat imam syafi'i baru lahir ketika tumbuh dewasa berkembang jadi mufti mendatangi tempatnya maka muncul dua muridnya dua murid abu hanifah masih hidup namanya imam abu yusuf dan imam muhabbat datang ke situ bawa murid ketiba imam abu yusuf dan imam muhabbat meminta imam syafi'i jadi imam pas subuh untuk menghormati tamu dan ulama besar silahkan ketika jadi imam muridnya langsung komen menang kita kebiasaan guru biasa-biasa murid pengal yang paling kenceng kan biasanya muridnya gurunya mungkin biasa-biasa tapi kalau ada gurunya juga luar biasa guru kencing berlari murid kalau berlari kemana-mana ini problemnya maka apa yang terjadi kata muridnya kita menang ternyata imam asyaf ini tidak baca kunut pada masa itu begitu selesai murid langsung tanya interupsi guru kenapa tadi tidak baca kunut apa kata imam syafi'i saya menghormati pendapatnya imam Abu Hanifah yang memilih untuk tidak kunut dan dipraktikkan disini disitulah jadi filthy kita disini ngajinya apa misalnya syafi'i kunutan tetap ketika kemudian kita datang ke satu tempat yang tidak kunut disitu imamnya gak kunut maka kita pun ikut tidak kunut dan jangan sudut sawi karena hadithnya jelas Imam dijadikan atau diikuti Maka semua yang kerjakan imam Makmum tinggal ikut Pahala ikut Sebaliknya Antum gak kunut Datang ke satu masjid Imamnya kunut ikut kunut Dan fatwa ulama begitu Itu yang di Madab Hanbali Sekarang di Saudi Syah bin Baz rahimahullah sudah meninggal Syahataymin sudah meninggal Fatwanya sama Kalau imamnya kunut Makmum walaupun dia gak ikutnya Bukan paham bukan kunut Tetap mengaminkan di belakang Ikut imam Imam Allahumma ahdina fi man hadayit Makmum Wa afina fi man afayit Makmum Dan ustaz pun jangan bawa madab sendiri Ikuti madab yang merkembang di daerahnya Saya ngajik Ngajar nih Ngajar di Malaysia Malaysia madabnya syafi'i Saya imamin pakai madab syafi'i Tapi saya di Tripoli Diangkat jadi amin khutabah Sana maliki madabnya Saya praktikan maliki Antum punya pemahaman Datang ke satu tempat Di wilayah itu Pemahamannya sudah syafi'i Antum datang bawa Dan gak ada hubungan dengan Ormas Ormas itu bersaudara Saling menyatukan Saling memudahkan Tutup membawa nafas keislaman yang baik Lomah dini fi man hadayit NU Ini yang repotnya Kalau punut NU gak punut Zaman Nabi belum ada Dan dua-duanya Ormas bagus Gak ada masalah Kita doakan untuk saling bekerja sama Dan memakmurkan bangsa Itu yang paling penting Nah itu ngajinya yang harus diperdalam Supaya apa Pancaran sifat Muhammad Kita-kita praktikan Ini baru sesama muslim Itu masih mending pun Nunggu rokaan terakhir Ada yang baru mulai rokaan Sudah ribut Gara-gara bismillah tuh Baru dibuka sudah ribut tuh Umat sekarang wajah-wajahnya tuh Padahal hadisnya jelas Kurang lebih ada yang ngitung 70 hadis Dibagi empat bagian Ada yang jahir Bismillahirrahmanirrahim Ada yang silent Bismillahirrahmanirrahim Maaf ya Kalau silent Sire Itu gak usah ditempelin kemi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Itu sama saja dengan jahir Johnny Sire itu anda yang dengar Kalau diperdengarkan ke orang jahir namanya Yang ketiga gak dibaca Sama sekali langsung Alhamdulillahi Rabbil Adamin Empat baca rakaat pertama Dengan jahir Lewat Abu Hurairah Dan yang keduanya Tidak dibaca sama sekali Bismillahirrahmanirrahim Rakaat pertama Rakaat kedua Gak dibaca langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Adamin Dan keempat-empatnya Jalur ke nabinya ada Dan dijelaskan Ini kapan nabi baca jahir Kapan isir Kapan gak dibaca Riwayatnya penyebabnya ini Asalnya disini tempat Nabi jelas Tinggal dipilih Keempat-empat Yang disebut Manhaj Aqtarihbul wabih Semua sumpernya Nyambung ke nabi dengan jelas Tapi saat kita praktekkan Kan mesti pilih salah satu Gak mungkin pat-patnya dibaca Imam besar Masjid Al-Mukhlizin Mengimami solat subuh Dengan empat versi utama 70 hadir Sehingga masjidnya disebut Sunnah banget Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tidak dibaca sekarang Mesti pilih salah satu Ketika dipilih salah satu Disingkat Apa yang cenderung Diambil oleh imam Imam Syafi'i Imam Syafi'i cenderung Ngambil yang mana Imam Ahmad Cenderung yang mana Kepanjangan Singkat Mazhab Jadi mazhab itu bukan Kelompok Bukan pilihan sendiri Bukan otak atik sendiri Jangan bikin kaedah Yang aneh-aneh Apa kaedah aneh itu Pilih mana Pilih Nabi Pilih Madhab Ente kalau Tidak belajar Lewat Madhab Tidak akan mungkin Sampai infonya Ke Nabi Karena semua Yang sampai ke kita Sekarang Itu mengerucun Ke jalur Madhab Karena empat ini Kemudian Yang mendokumentasikan Pelajaran informasi Dan pelajaran informasi Dari Nabi Ke sahabat Sahabat Banyaknya mengingat Jarang sekali Yang mencatat Karena ingatannya itu Luar biasa Tajam Tajam Semakin menyebar Semakin kurang ingatan Sahabat dulu Banyaknya Mengingat Dibandingkan Mencatat Dan hebatnya mereka Hafalannya Di dalam kepala Orang sekarang Hafalannya Di luar kepala Saya sudah hafal Di luar kepala Ustaz Itu belum hafal Masih di luar Kepalanya Karena itu Orang Arab Mengatakan Kalau sudah hafal Saya hafal Dalam kepala saya Sampai ke hati saya Menyebar 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 Kemampuan menghafal Berkurang Maka dicatat Yang banyak Menghafal Dan mencatat itu Kurang lebih Empat Yang paling fenomenal Imam Abu Hanifah Yang rafat 150 hijrah Imam Malik Yang lahir 93-94 hijrah Imam Asyaf Yang lahir 150 hijrah Dan Imam Ahmad Bin Hambal Yang lahir 163-164 hijrah Nah semua Dokumentasi itu Itulah yang Sampai ke kita Di pelajar Maka gak ada Hubungannya Kemudian Dengan kondisi-kondisi Kekidian Semua jalannya Ke nabi ada Yang pilih Bismillah Bagus Adilnya ini Yang disirkan Ini Ya Saya 2010 itu Jadi Tugas di Mekah Menyambut jemaah di Indonesia Pertama kali Dan waktunya Solat Isya Itu Pertama jemaah datang Pas Imamnya Saya sudah Pasti ingat betul Saya Suasana mungkin ini Sudah siap Takbir Takbir Alhamdulillah Rabbil Adamin Itu komentar Jemaah Indonesia Pertama di samping saya Terdengar jelas Alhamdulillah Saya belum takbir Itu Ini Mohamadiyah Saya komen Langsung Mohamadiyah Coba Mahjidillah Haram Jadi Ini sudah saatnya Kita belajar Dengan baik Mempraktekan Percikan Nama Jauh dari Perselisian Sudah bukan Eranya lagi Membinahkan Menyalahkan Apa semua Yang ada itu Pelajari pakai ilmunya Lalu ilmu yang baik itu Praktekan Untuk membangun bangsa Ini amanah Dari Allah Indonesia ini Terus dijaga Ulama kita Banyak jaga Itu Dari dulu Karena ini Anungkah Undang-undang kita Mengakui Kita lihat di pembukaan Undang-undang itu Atas berkat Rahmat Allah Yang mahat Dan dengan Didorongkan oleh Keinginan Jadi ini Anungkah Dari Allah Proklamasinya Hari Jumat Bulan Ramah Jumat Bulan Ramah Dan Anungkah Jaga Jangan sampai Terpecah belah Rukunkan Nyatuhkan Karena Nabi itu Menyatuhkan Bukan memecah Ini yang kita harapkan Jangan sampai Maulid Maulid Habis itu Berantem lagi Prakpawan Nama ini Praktekan Dalam Allah Pancahkan Dalam kehidupan Kita Jadi kita sampai Jem berapa Masih terus Sampai subuh Antum subuh Saya Pengah 10 pulang Ambil 15 menit Lagi Itu baru Sesama muslim Maksud saya Kasih contoh Dulu Orang Islam Dengan orang Islam Kasih contoh Dulu Supaya Da'wahnya Bisa dilihat Oleh orang Yang belum beriman Bagaimana Orang Beriman Bisa senang Dengan Islam Kalau sesama muslim Dia masih saling Menjelang Saling menjatuhkan Perbaik Itu loh hubungannya Setelah itu Baru Nabi Sampaikan Sesama Manusia Hubungan Akhidah Masing-masing Ya Ayuhalladina Aman Hubungan Sosial Dibuka Lintas Keyakinan Ya Ayuhannas Bab 1 Ya Ayuhannas Kulu Mimma Fil'orbi Halal Amfayyibah Lewat makanan Bukan bab ibadah Ritual Bab makanan Di penutup Bab makanan Ketika dibuka Bab makanan Indahnya Bapak Kenas Lintas Keyakinan Eh Kalau sudah baik Sesama muslim Mulai keluar Supaya dirasakan Nihimat islam Oleh non muslim Dikasih contoh Oleh nabi Prakteknya apa Kalau Engkau Masak Makanan Kata nabi Baunya Tercium Ketetanggamu Maka bagilah Makanan itu Walaupun Tuh Anda hafal Banyak kuahnya Cuman Karena bacanya Terjemah Anda Masak Itu Okor ayam Ayamnya Anda makan Kuahnya Bagi tetangga Tetangga Protest Tanya Apa Cuman kuahnya Pak Anda jawab Hadis nabi Anda pelakunya Nabi Tersangkanya Terepet Maksudnya Apa Eh Nabi sudah visioner Jauh-jauh hari Kalaupun Masak kuah Karena bumbu Bumbu Yang khusus Kirim Tetangga Supaya Tidak Salah Tafsir Karena Masak Pake Bumbu Rendah Tapi Yang dibikin Dari Singkong Singkong Bumbu Rendah Kirimkan Isinya Supaya Tidak Salah Tafsir Jelas Baik Tapi Pertanyaannya Begini Apakah Nabi Mengatakan Kalau tetangga Anda itu Muslim Saja Tetangga Di samping Apakah Semuanya Muslim Belum Masakan Gawak 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 Bagikan Yang Islam Yang Kristen Dia Begitu Dilihat Tanya Pak Kayaknya Apa Haji Enak Gawak 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 Dosa Dosa Karena Melakukan Keterasan Atas Nama Agama Dan Dibantah Oleh Quran Dikuran Salah Kedua 256 La Ikrohan Fiddi Gawak 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 Yang Terjadi Apa Berikan Satu 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 Yang Menurut Ketok Pintunya Selamat Pagi Pagi Baik Ini Ada Okor Silahkan Mudah-mudahan Bisa Dinikmati Dengan Baik Besoknya Dia Pulangin Pancinya Dia Ketok Udah Bisa Salam Assalamualaikum So Okor Okor Belum Pernah Diucapkan Cuman Soalan Dengan Opor Ayam Bisa Keluar Assalamualaikum Bukti Dibuka Pintu Rumahan Pagi Ini Kembali Pagi Terima Kasih Ini Enak Bukan Enak Ini Islam Yang Berita Nabi Muhammad Yang Ngajari Itu Dengan Menggunakan Opor Dia Kena Rasanya Teman Saya Namanya Ada Syekh Al-Farisi Dari Kuwait Seorang Dari Usah Dari Dunia Global Itu Saat Melihat Film Fitnah Yang Dibikin Oleh Orang Belanda Yang Merendahkan Dan Menghina Nabi Beliau Langsung Terbang Dari Kuwait Ke Belanda Apa 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 Dilakukan Beliau Book Di Booking Restoran Paling Mewah Paling Mahal Paling Bagus Kemudian Diundang Orang itu Untuk Makan Dan Orang Belanda Senang Kalau Begitu Makan Itu Sepanjang Diundang Sampai Makan Gak Pernah Bicara Apapun Gak Menerangkan Islam Gak Membelah Nabi Makan Sampai Bingung Belanda Ketika Bingung Dia Tanya Sebenarnya Mau Anda Apa Enggak Saya Cuma Ngajak Anda Makan Itu Sampai Apa Yang Diinginkan Disa Apis Sampai Bagus Lalu Bertanya Dalam Bingung Siapa Yang Inspirasi Anda Berbuat Buk Buk Dijawab Yang Mengajarkan Saya Seperti Ini Orang Yang Anda Belahkan Dalam Film Yang Buat Itu Cuma Dengan Kalimat Itu Dan Akhwak Yang Dipraktekan Bab Makanan Masuk Istan Orangnya Kemudian Diajak Untuk Umrah Untuk Haji Ketau Dengan Imam Masjid Al-Haram Sekarang Jadi Dahi Dibelah Dahi Bab Makan Itu Pancaran Dari Muhammad Sipat Kasih Itu Yang Dibawa Sipat Kasih Kita Kita Praktekan Jadi Kalau Tadi Kita Antarkan Kemudian Dia Kembalikan Pancinya Anda Jawab Nabi Muhammad Yang Mengajarkan Sewa Setelah Dia Setelah Tanya Lagi Kira-kira Hari ini Muhammad Nggak Jarin Masak Kompor Lagi Jelas ya Nah Kurang lebih Itu saja Dulu Yang Kita Pelajari Jadi Saya Ingin Kita Mengenal Nabi Muhammad Itu Mengenal Seutuhnya Bukan Hanya Dengar Cerita Dengar Nabinya Tapi Kita Punya Kesimpulan Malam Hari Ini Nama Ini Bukan Sekedar Nama Tapi Memberikan Pelajaran Tentang Sifat-sifat Mulia Yang Menata Berlaku Kita Lebih Baik Dan Menjalin Hubungan Yang Mulia Di Antara Kita Semua Siap Mempraktikannya Nah Pertanyaan Besarnya Kenapa Nabi Isa Memperkenalkannya Dengan Nama Ahmad Bukan Dengan Nama Muhammad Itu Lain Waktu Kita Akan Bahas Sampai Kita Menemukan Keagungan Di Balik Itu Semua InsyaAllah Kita Berdoa Pada Allah Subhanahu Tentang 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 Ya Allah, jika ada pendosa hadir di pengajian dalam hal ini, jangan biarkan dia pulau, kecuali kau telah ampuni sebuah dosa-dosanya. Jika ada yang datang membawa kedulisahan dengan biarkan dia pulau, kecuali kau telah tenangkan keadaan hatinya. Jika ada di antara jamaah yang datang terlirik oleh hutang, pihutang, maka mohon limpahkan rizki kepadanya, terutama peluang nasi hutang-hutangnya. Jika ada di antara kami yang datang membawa kesulitan di keluarganya, kehidupan rumah tangga, sosial, pekerjaannya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan awalannya, angkat dan hilangkan sebuah kesulitannya. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami malam hari ini, perhimpunan yang dihiasi cinta kasih. Dan bila itu kami berpisah, jadikan perpisahan kami, menyatukan kami kembali dalam kebaikan. Ya Allah, lembutkan hati kami, Ya Allah, terutama Islam di Indonesia ini untuk bersatu dalam kebaikan. Jauhkan kami dari perkecahan, Ya Allah, jadikan negeri kami yang kami cintai, Indonesia ini negeri yang mahmud, negeri yang setiahtera, negeri yang rukun, dan kau rito dengan ini. Ya Allah, berikan hidayah pada para pemimpin, penyelenggara negara, agar mereka dapat berlaku adil, bersikap positif, dan mengingat bahawa mereka akan wafat dan dihisa, ringankan hisap mereka di hari kiamat, Ya Allah. Berikan kesadaran dan hidayah, Ya Allah. Wahfad ulama'ana waj'alum, Ya Allah, wakhlasi dalam keddin, Ya Allah, jaga para ulama kami, syihatkan mereka, ikhlaskan mereka dalam berda'wah. Berikan hidayah pada mereka untuk mencerahkan umat, jauhkan mereka dari perkecahan, Ya Rabbana Admin. Ya Allah, tambahkan kekuatan pada para pejuang di Palestina. Ya Allah, tambahkan kekuatan pada para pejuang di Palestina. Ya Allah, beri mereka kemampuan untuk membebaskan masjid Al-Aqsa. Sabarkan keluarga mereka, jadikan para wafat mereka syuhadat. Ya Allah, ampuni dosa kami, ingatkan hisap kami di hari kiamat, yang tak mampu untuk mereka kecuali dengan doa-doa, Ya Rahman Rahimin. Ya Allah, berkahi masjid ini, berkahi masjid ini dengan keberkahan yang sempurna. Jauhkan dari berbagai perbuatan maksiat yang terjadi di masjid ini, Ya Rabbana Admin. Ya Allah, berkahi orang-orang yang memakmurkan masjid ini dari DQM-nya, pendirinya, inisiaturnya sampai dengan jemaah. Ya Rabbana Admin, Rabbana Adina di dunya hassanah. Fil akhirat, hassanatawakina adabullah. Wa sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala alihi wa sallahu ala alihi wa sallahu ala jama'in. Wa akhiru da'awana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Nashhadu anla ilahi lakta tanastang furukawana tlubu ilaih. Walhamdulillahi Rabbil alai. Jadi saya cuma minta dua permintaan, satu keluar dengan tertib, tapi jangan tinggalkan software. Dan saya minta dibukakan akses supaya agak...